Intro Kabar duka datang dari paranormal Mbak Yu. Ia dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit premier Bintaro pada Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Kabar tersebut dibenarkan oleh tim Youtubenya, Jan Pratama Adi. Namun Adi belum mengetahui apa penyebabnya. Kalau karena apanya, gue belum dapat konfirmasi dari rumah sakit premier Bintaro. Sekali lagi kalau penyebabnya, gue belum dapat konfirmasi. Tapi meninggalnya, iya ujar Adi. Bayu meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit karena diduga COVID-19. Kini jenazah pun masih berada di RS premier Bintaro. Gak sempat dirawat, jadi dari semalam itu nyari rumah sakit penuh semua. Baru dibawa ke rumah sakit, RS Bintaro itu siang tadi. Kira-kira satu atau dua jam denger kabar meninggal ini, Pungkas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syurahli syudri wa yasirli amri wahlul la'uddatan millisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini kita mendengar ada seorang peramal milenial yang meramal tentang pesawat yang akan jatuh. Beliau meramal beberapa waktu yang lalu ya sebelum kejadian. Dan di saat beliau meramal tersebut, beliau mengatakan ada pesawat yang jatuh, yang memiliki warna biru dan merah, dan warna merahnya dominan menurut yang saya tangkap. Tetapi salah. Ya salah. Salah karena kenapa? Karena dominannya biru. Nah di kesempatan kali ini saya juga ikut nimbrung ya. Saya sebagai orang yang tidak normal merasa miris melihat paranormal dobol seperti ini teman-teman ya. Ketika dia dengan tegasnya, dengan lantangnya menunjukkan kepablis kebodohan dia. Atau cara dia untuk meramal teman-teman ya. Di sini saya ingin meramal dia juga. Saya juga sebagai peramal teman-teman walaupun tidak normal ya. Saya melihat ke depan ada kerumunan ramai sekali teman-teman. Dan si Mbak Yu ini kayaknya mati di tahun ini teman-teman. Saya melihat ada sisi kegelapan di sana. Ada kepulan asap di tahun ini teman-teman ya. Di tahun ini. Dan dia mati di tahun ini teman-teman. Kenapa saya mengatakan mati? Ya mati, maut. Maut ya mati. Mati, mati teman-teman. Bahasa paranormal. Ya. Ya Allah, Masya Allah. Banyak sekali yang meramal sekarang. Apalagi bisa viral. So-so endigo. Endigo kalian percaya. Jadi saudara-saudaraku semuanya. Kita sebagai muslim tidak boleh percaya kepada ramalan yang tidak jelas. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh teman-teman. Karena kalau dia betul-betul peramal, dia pasti akan mengiakan apa yang T.I.J. katakan malam ini. Karena saya meramal dia akan mati di tahun ini. Dia sampai sok-sok ngeramal Pak Jokowi bakal lengser di tahun ini. Kemudian klarifikasi. Tahun 2024. Kalau tahun 2024 itu nggak usah kamu bahas pun. Kita udah tahu. Aduh, jangan sok-sok tahulah. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu aja. Nyari viral yang wajar aja. Kayak T.I.J. misalnya. Membasmi pembodohan. Bukan membuat pembodohan. Ini saya bertanggung jawab. Atas nama Tegu Iqbal Johar dari Aceh. Walaupun Anda sudah kenar, terkenal dengan kegoblokan Anda. Saya bersedia untuk berdebat dengan Anda. Untuk membuktikan bagaimana Anda melihat pemandangan tersebut. Kalau dari sisi keilmuan masalah gaib, mungkin Anda tahu. Saya mengakui itu. Tetapi kalau ramalan Anda tidak sesuai dan tidak cocok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!